Bukan Pak Tobi, ini perut saya sakit sekali, saya mau izin Rantai makanan adalah satu rantai organisme tunggal Yang menggambarkan aliran energi satu arah dalam ekosistem Pak Tobi, maaf, saya izin ke toilet sebentar ya Iya, silakan Oki Jaring-jaring makanan adalah kumpulan rantai makanan yang saling berhubungan Jadi, bedanya rantai makanan dan jaring-jaring makanan adalah Pak Tobi, mohon maaf, saya mau izin ke toilet lagi Iya, iya, silakan Singkatnya, rantai makanan merupakan siklus makan di makan yang terjadi dalam sebuah ekosistem atau lingkungan hidup Sedangkan jaring-jaring makanan adalah Ada apa, Oki? Apa kamu mau bantu menjelaskan tentang perbedaan rantai makanan dan jaring-jaring makanan? Bukan Pak Tobi, ini perut saya sakit sekali, saya mau izin Kamu kenapa, Ki? Hahaha, kamu diare ya? Maaf Pak Tobi, perut saya kembung dan diare Memangnya kamu makan apa saat sarapan tadi, Ki? Saya makan banyak mangga tadi pagi Pak Tobi Sebab, saya tidak ingin melewatkan musim mangga kali ini Oke, oke Ternyata, tidak semua makanan baik untuk sarapan loh Buah-buahan ini sebaiknya tidak dikonsumsi saat sarapan Apa saja ya, yuk kita cari tahu Semangka memang enak dinikmati di siang hari dan udara terik Namun, tidak di pagi hari, rasa manis pada semangka disebabkan oleh tingginya level fructosa Kira-kira 30% sampai 40% Orang tidak mampu untuk menyerap fructosa seluruhnya Sehingga menyebabkan perut kembung Vitamin C yang terkandung dalam jeruk punya manfaat untuk sistem kekebalan tubuh Dan membuat kulit menjadi sehat Namun, makan jeruk berlebihan di pagi hari dapat mengakibatkan keram perut dan diare Sebab jeruk mengandung serat yang tinggi Salak Dilihat dari kandungannya, tentu saja salak memiliki manfaat untuk kesehatan Namun, kita harus menghindari makan salak di pagi hari jika memiliki ulkus lambung Hal ini dikarenakan salak mengandung tanin yang tinggi Sehingga dapat menyebabkan iritasi lambung, mual, muntah, dan masalah pada hati Mangga Menjadikan mangga sebagai menu sarapan itu kurang tepat Mangga memiliki kandungan fructosa yang lebih besar daripada glukosa Ketidakseimbangan ini membuat mangga sulit diserap oleh tubuh Fructosa juga sulit dicernak Gas dan perut kembung pun tidak bisa dihindari Sekarang sudah paham kan? Jangan diulangi lagi ya Makan buah itu memang baik Tapi juga jangan berlebihan Hihihi Kayak aku dong Yang tadi pagi sarapan satoy kambing Teman-teman Jangan lupa kunjungi website untuk anak ya Bobo.id Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk Bye 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 Bye